Intro Banyak ilmu yang tersembunyi Banyak pengetahuan yang tidak kita ketahui Banyak hal yang tidak kita mengerti dan kita pahami Seberapa lama pun hidup yang pernah kita jalani Seberapa banyak pun usia yang kita nikmati Seberapa rajin dan tekun pun kita belajar dan terus mempelajari Takkan mungkin kita mengetahui semua pengetahuan dan ilmu yang ada dalam kehidupan ini Jika orang yang rajin membaca Banyak belajar dan menimba beragam ilmu dan pengetahuan saja Takkan mungkin mengetahui semua ilmu dan pengetahuan Maka apalagi orang yang jarang belajar Apalagi orang yang jarang membaca Apalagi orang yang dirinya dikuasai oleh praduga dan sakwa sangka Banyak yang tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti Inilah alasan yang cukup untuk kita tahu diri dan menahan diri Banyak hal yang belum kita pahami Inilah alasan untuk tidak berpendapat apapun tentang semua hal Kita hanya bisa berpendapat dan boleh berpendapat untuk sesuatu yang sudah kita pahami dan sudah kita mengerti saja Banyak hal yang belum kita kenali Inilah alasan agar kita terus belajar Mencari tahu, lebih banyak mendengar, dan terus membaca Inilah alasan mengapa Nabi memerintahkan kita semua Untuk terus mencari ilmu Sejak buayan hingga kuburan Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kembali akan menjawab pertanyaan yang disampaikan via WA Kali ini pertanyaannya disampaikan oleh Bapak Sam Simon dari Singapura Beliau adalah salah seorang penyimak setia channel Arabia TV Yang juga sudah bergabung dalam program sekolah Arab Digital yang kami adakan Beliau bergabung bersama rekan-rekannya Beberapa yang lain yang juga sama-sama warga Singapura Bergabung belajar dalam program sekolah Arab Digital Beliau bertanya tentang sebuah ayat dalam surat Al-Imran Tepatnya ayat 97 Yang ini ayat tentang haji Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Nah beliau bertanya Tolong jelaskan ayat ini Ayat tentang haji ini Secara linguistik Jelaskan ayat ini dengan kajian secara linguistik Maksudnya secara nahwiah dan sorfiah Terus beliau juga bertanya Apakah jumlah ini merupakan jumlah ismiah Nah itu pertanyaan beliau Baik Namun sebelum kita bahas ayat ini dalam pendekatan linguistik Kajian sorfiah dan ahwiah Saya menyampaikan satu hal terlebih dahulu Yang ini bahwa Di Al-Quran kita bisa temukan Sepuluh kata Hajun atau hijun Dalam Al-Quran Sembilan Huruf H-nya dibaca H Misalnya ada ayat yang berbunyi Itu ayat yang pertama Nah kata hajun Disitu huruf H-nya berharikat fatah Itu yang pertama Contoh yang lain misalkan saya bacakan Disitu ada kata Al-Hajjah Al-Hajjah huruf H-nya Juga berharikat fatah Dan tujuh ayat yang lainnya Nah kata Al-Hajjah Di Al-Quran Ada sepuluh kali disebutkan Dan sembilan dari sepuluh itu Huruf H-nya dibaca fatah Tadi sudah kita contohkan dua ayat Waddin finnasibil haji Yaitu kari jalan Dan seterusnya Dan ayat Wattimul hajjah wal'umrata Lillahi Dan yang lain-lainnya Tetapi Dari sepuluh itu Ada satu ayat Yang sama kata-katanya Hajun Tetapi huruf H-nya Dibaca kasroh Yang ini surat yang tadi kita baca di awal Yang ini surat Al-Imran Ayat sembilan puluh tujuh Walillahi alannasi Hijjul bayti Nah disitu kata hijun Huruf H-nya Dibaca kasroh Disitu huruf H-nya Dibaca kasroh Hijjul bayti Bukan hajjul bayti Nah kalau ditambahkan antara Hijjul bayti Yang huruf H-nya kasroh Ditambah dengan sembilan Yang lainnya Yang huruf H-nya Fathah Hajun Maka totalnya Ada sepuluh kali Kata hijjun Atau hajjun Disebutkan di Al-Quran Ada sepuluh kali Akan tetapi Ayat yang berbunyi Walillahi alannasi Hijjul bayti Kata hijjul bayti ini Sebagian ulama Quran Memang membacanya Hijjul bayti Huruf H-nya kasroh Namun begitu Ada sebagian yang lain Yang baca huruf H-nya Fathah Sama dengan kata hajjun Pada sembilan ayat yang lainnya Nah saya akan coba sampaikan Pendapat para ulama Quran Yang saya dapatkan Dari At-Tafsirul Qadir Karya Al-Imam At-Tabrani Dengan harapan Semoga ini Bisa menjadi pengetahuan Buat kita Bahwa Ternyata Membaca Ayat Al-Quran itu Dari segi bacaan Ada beberapa Ulama Quran Yang membacanya Berbeda Baik saya akan Baca kan Kalimatnya yang saya dapatkan Dari kitab Tafsir Karya Al-Imam At-Tabrani Quran Abu Ja'far Wal-A'mash Wa Hamzah Wal-Kasai Wa Kholab Wa Hafas Hijjul Bayti Bikasril Ha'i Hadal Harfa Wahda Khosatan Abu Ja'far Al-A'mash Hamzah Al-Kasai Kholab Dan Hafas Ini ada enam ya Enam ulama Quran Mereka menyampaikan bahwa Ayat ini Ayat surat Ali Imran Ayat 97 Itu membacanya Hijjul Bayti Huruf H Dibaca Kasro Hijjul Bukan Hajjul Hijjul Bayti Akan tetapi Enam ulama Kirawat ini Membaca Huruf H Kasro Hanya Pada Ayat ini Saja Ini Hanya pada Surat Ali Imran Ayat 97 Saja Walillahi Al-Nasi Hijjul Bayti Huruf H Dibaca Kasro Dan Huruf H Dibaca Kasro Ini Hanya Pada Surat Ali Imran Ayat 97 Saja Sedangkan Pada Ayat-ayat Yang lain Yang 9 Ulama Kirawat Yang 6 Ini Membacanya Hajjun Huruf H Hanya Fathah Ulama Kirawat Yang 6 Ini Membaca Huruf H Kasro Hanya Pada Ayat 97 Surat Ali Imran Saja Ini Ayat Yang Berbunyi Walillahi Al-Nasi Hijjul Bayti Manistato'a Ilaihi Sabila Hanya Pada Ayat Ini Sedangkan Pada 9 Ayat Yang Lainnya Yang Tadi Kita Contohkan Huruf Hanya Dibaca Fathah Hajjun Watimul Hajja Wal Umrata Lillahi Wazin Fin Nasi Bil Hajji Yaitu Kari Jalan Dan Seterusnya Ini 6 Ulama Kirawat Membaca Kata Hijjun Huruf Hanya Kasro Huruf Hanya Dibaca Kasro Hanya Pada Satu Ayat Ini Saja Ini Surat Ali Imran Ayat 97 Akan Tetapi Ada Satu Lagi Ulama Yang Lain Ulama Kirawat Yang Lain Ibn Abishab Membaca Semua Ayat Tentang Haji Yang Disitu Ada Kata Hajjun Itu Dengan Kasro Semuanya Jadi Ayat Yang Wazin Fin Nasi Bil Haji Itu Kalau Dalam Kirawat Ibnu Abishab Itu Bukan Wazin Fin Nasi Bil Haji Tetapi Bacanya Adalah Wazin Fin Nasi Bil Hiji Hanya Kasro Atau Watimul Hajja Walum Ratalillah Kalau Ibnu Abishab Membacanya Bukan Watimul Hajja Tetapi Watimul Hijja Begitupun Ayat-ayat Yang lain Yang disitu Ada kata Hajun Ibnu Ibnu Abishab Membacanya Adalah Hijjun Hurufanya Kasro Jadi Ibnu Abishab Membaca Semua Kata Hajjun Yang Terdapat Dalam Sepuluh Ayat Itu Harakatnya Menjadi Kasro Menjadi Hijjun Di Sepuluh Ayat Yang Ada Kata Hajjun Sedangkan Abu Ja'far Al-A'mash Hamzah Al-Kasa'i Khulaf Dan Hafaz Hanya Membaca Kasro Pada Hurfa Itu Hanya Pada Ayat 97 Surat Ali Imran Seperti Itu Yang Membaca Harakat Hanya Kasro Ini Adalah Berdasarkan Lugotu Najdin Bahasanya Penduduk Najd Waya Lugotu Najdin Ucapan Hijjun Hurfanya Kasro Itu Adalah Cara Bacanya Penduduk Najd Atau Najd Berikutnya Lagi Waqor Al-Baqun Bilfadhi Fi Kullil Al-Quran Nah Ada pun Ulama-ulama Yang lain Sisanya Selain Yang Tujuh Orang Tadi Selain Abu Ja'far Al-A'mash Hamzah Al-Kasa'i Khulaf Hafaz Dan Ibnu Abishak Sisanya Membaca 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 Kata ini Semuanya Dengan Harkat Fathah Pada Huruf H Jadi Hajun Semua Wati Mulhajja Bukan Al-Hijja Kemudian Wadzin Fin Nasi Bilhajji Bukan Bilhijji Dan Seterusnya Jadi Bacanya Wati Mulhajja Hanya Fathah Wadzin Fin Nasi Bilhajji Hanya Juga Fathah Begitupun Ayat yang lain Faman Tamat Ta'abil Umrati Walhajji Hanya Juga Fathah Bahkan Termasuk Pada Surat Al-Imran Ayat 97 Yang Tadi Kita Bacakan Di awal Ya Ini Ayat yang Berbunyi Walillahi Al-Nasi Hijjul Baiti Dibacanya Tidak Hijjul Tidak Hi Tetapi Ha Walillahi Al-Nasi Hajjul Baiti Manistatua Ilaihi Sabila Jadi Selain Ulama Yang Tujuh Tadi Membaca Ayat Ini Walillahi Al-Nasi Bukan Hijjul Baiti Tetapi Hajjul Baiti Mereka Membaca Kata Hajjun Yang Terdapat Di 10 Ayat Itu Semuanya Dengan Harakat Fathah Pada Huruf Haknya Dan Ini Adalah Cara Baca Ahlul Hijjah Penduduk Hijjah Penduduk Negeri Hijjah Cara Baca Harakat Hanya Fathah Adalah Cara Bacanya Orang Orang Hijjah Dan Dua Kata Tersebut Baik Hajjun Huruf Hanya Fathah Maupun Hijjun Huruf Hanya Kasrah Dua Duanya Adalah Dugotani Fasihatani Di Maknan Wahid Dua Ungkapan Yang Sama-sama Fasih Dengan Makna Yang Sama Nah Itulah Bahasan Sekilas Tentang Cara Baca Ayat Hajjul Baiti Atau Kahijul Baiti Menurut Ulama Kiran Mau Kuasebasaran Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuasebasaran Gabung Sekolah Arab Digital Baiti 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 Terima kasih.